Pake ya, pake ya, bawa lara lagi teka Pake ya, pake ya, bawa lara lagi teka Budaya Jawa yang ada di Yogyakarta merupakan perwujudan dari cara pandang manusia Jawa terhadap aspek-aspek kehidupan. Kesenian tradisional yang tercipta pada masa lalu dan masih tersisa hingga masa sekarang merupakan cerminan dari cara pandang masyarakat Jawa yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Kesenian ini tolong adalah salah satu contoh seni permainan tradisional yang mewujudkan metafora hubungan manusia Jawa dengan lingkungan alamnya, baik yang bersifat konkret maupun bersifat abstrak. Jadi sebetulnya kalau kita melihat pada perilaku orang Jawa, ya mereka tahu adanya dunia dalam tanda goib ya, yang tidak kelihatan dengan dunia yang kelihatan gitu ya. Nah, orang Jawa melihat bahwa ada makhluk-makhluk yang di luar sana yang kemudian memang bisa dihubungi dan orang Jawa kan berusaha untuk selalu rukun. Prinsip hidup orang Jawa itu kan rukun. Jadi dia tidak mau konflik dengan siapapun atau berusaha untuk menghindari konflik. Itulah mengapa istilah darukun agawesantoso. Nah, rukun itu tidak hanya dengan orang-orang yang kelihatan, tapi juga dengan yang tidak kelihatan. Nah, jadi kalau kita melihat orang menjawab berisajan segala macam itu, kalau saya menafsirkannya dari sudut pandang antropologi, itu upaya membangun komunikasi. Upaya untuk membangun harmoni dengan pihak lain. Ya, orang lain mungkin mengatanya musrik, kalau saya tidak. Saya melihat bahwa ini kan orang komunikasi sama dengan kita beri gudeg pada tetangga, kita kemudian beri bingkisan pada tetangga, kita beri makanan pada tetangga yang kemudian tetangga memberi kita sesuatu. Ini hal yang biasa. Hanya yang satu adalah orang yang kelihatan, yang satu lagi tidak kelihatan kan gitu. Jadi prinsipnya sama, membangun harmoni dengan dunia sekitar. Dan ini termasuk tadi, makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita yang tidak kelihatan. Dan itu kadang-kadang kita bisa melihat kan, mereka beri sajian di mana, sajian di mana, itu sebetulnya kan makanan mereka. Dengan begitu mereka tidak akan mengganggu, dengan begitu mereka harmonis. Jadi intinya itu mas, bagaimana orang membangun kerukunan dengan sesama, sesama bukan hanya makhluk yang kelihatan, tapi juga yang tidak kelihatan. Ini yang sangat penting menurut saya dalam perspektif orang Jawa. Dukoh Gurudo yang berada di kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, sebagian masyarakatnya adalah petani. Di sini terdapat salah satu kelompok kesenian Nenitowong yang masih eksis hingga hari ini. Kesenian Nenitowong menjadi seni tradisi masyarakat Gurudo yang masih dijaga aspek ritual magis dalam proses pertunjukannya. Kesenian rakyat yang disebut Nenitowong itu sesungguhnya merupakan salah satu bentuk tarian ritual ketika para petani berhasil menunai padi dibawa pulang dari sawah ke rumah. Rangkaian dari tarian itu sesungguhnya merupakan salah satu bentuk upacara yang lebih besar yang disebut sebagai orang Bantul, menyebut sebagai mejemuk atau dekan geden. Nenitowong itu kenapa disebut ritual? Karena bentuk Nenitowong itu terbuat dari batok kelapa disebut siwur, kemudian diberikan satu bentuk lengan gitu ya, pundak berikut tangan, kemudian diberi pakaian, bukan seperti pakaian ibu-ibu tradisional. Nah, kemudian sebelum dipintaskan, biasanya malam hari, itu boneka Nenitowong itu ditaruh di yang saya masih ingat itu di Gurudo itu ada perkarangan untuk sarian atau kuburan, itu ada pohon besar, nah ini ditaruh di situ. Harapannya apa? Harapannya agar nanti ketika ini ditarikan, Nenitowong itu merupakan pendilmaan Dewi Sri. ke dalam boneka itu, kemudian digameli, ditabui, dan ditarikan ya, kemudian setelah ini bisa diberi pertanyaan, kapan memulai lagi menanam padi. Awal mulanya ada seperti itu. Kemudian anak-anak remaja iseng membuat boneka-boneka Nenitowong itu untuk dibuat mainan gitu ya. malam hari pas terang bulan purnama, mereka bermain seperti itu. Senyampang dengan tarian Nenitowong itu misalnya ada tarian Jol Langkung. Permainan Nenitowong berfungsi sebagai sarana ritual yang melibatkan makhluk takasat mata. Permainan ini memerlukan penanganan pawang atau orang yang dianggap mempunyai kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi dengan makhluk halus. Untuk menciptakan kondisi yang harmonis antara jagad gede dan jagad cilik, mereka melakukan hubungan yang saling membantu dan bekerjasama, sehingga tercipta keseimbangan yang harmonis. Mengapa dinamakan Nenitowong? Karena itu dalam bahasa Jawa, Nenitowong itu perempuan, Tawong itu diento-ento uwang. Jadi Nenitowong itu wujudnya boneka yang dirias seperti ini, dibentuk seperti wadah wanita. Nah sekarang fungsinya Nenitowong itu cuma seni pertunjukan saja. Kalau zaman dulu itu biasanya juga dipakai untuk mencari ubat, tapi sebelum tahun 1965 itu saya juga ingat dulu untuk mencari ubat. Misalnya mas mau sakit apa, minta ubat, itu jawab saja dengan pawang, pawang menjawab kepada Nenitowong. Nanti Nenitowong yang mencarikan ubat, keluar dari arena latihan ini. Jadi mencari daun-daunan atau buah-buahan yang ditunjukkan ini. Biasanya cuma kalau Nenitowong itu mengangguk dan gecek-gecek. Misalnya menunjukkan daun mangga yang ditunjukkan itu. Misalnya daunnya keliru, ya bukan itu, gitu. Terus bunganya yang ditunjukkan. Bunga. Menunjukkan kepala. Setelah kumpul semua ramuan itu, sang pawang minta ini digodok atau dipipis. Pipis itu ditumbuk. Itu kemudian diminum atau di, apa, diwedak-kecek apa? Dioleskan. Dioleskan. Itu tinggal menurut ini perintahnya ini. Zaman dulu sekarang sudah tidak berfungsi lagi untuk cari ubat. Kemudian mengenai pawang. Pergantian pawang itu sudah empat kali generasi. Pertama kali itu Pak Ustis Seto. Terus kedua pawangnya itu Marto Jumar. Itu juga masih bersaudara. Kakak beradik. Kemudian yang ketiga kalinya Bapak Astono. Keempat itu Bapak Pairan. Bapak Astono dan Pak Pairan itu juga kakak beradik. Masih bersaudara. Itu tentang pawang. Pawang itu seratinya Ninitowong. Yang memindahkan roh halus kepada boneka ini. Tolong. Selamat menikmati. 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 Tidak ditekar pihak-pihakannya. Karena itu juga dipegot. Hubungan dikandil-kandil dihubungi. Mawar itu warna-warno. Ada yang sedang pedas, ada yang sedang hasil, ada yang sedang mengganggu. Oh iya, itu jadi Mawar. Mawar itu warna-warna. Mula saya suka kesenangannya dituruti. Apakah mereka sedang menunjukkan bahwa, mereka sedang mencari. Mereka, mereka akan mencari. Mereka mereka sedang mencari, mereka sudah mencari. Mereka menggantikan, mereka akan mencari kandil dikandil. Tidak ada yang lebih baik. Menurut saya ini, maka beri kandil dikandil. Mereka akan mencari kandil. Terima kasih. Terima kasih. Masyarakat Jawa sudah sejak masa lalu meyakini bahwa dunia roh atau dunia gaib ada di balik kehidupannya. Sehingga orang Jawa menyadari bahwa ada hubungan antara manusia dengan kekuatan di luar dirinya. Keunikan dari Nini Tawang ini, ya tadi sudah dijelaskan Nini Tawang ini kan permainan pemindahan roh halus. Terus oleh pawang yang dipindahkan ke wujud boneka seperti ini, ya nanti terus diiringnya dengan iringan musik kemudian bisa jundil-jundil atau bergerak sendiri. Nah, buniknya seperti itu. Setelah mengikuti, ini tuh bukan sekedar hanya kesenian sebenarnya. Kalau bagi saya itu malah kayak hiburan. Ngeliat boneka joget, kemudian nanti kalau dia jatuh itu kayak hiburan buat saya. Apalagi lagunya, lagu-lagunya itu ada makna-maknanya kalau bisa kita ambil. Kalau kita perhatikan pada lagu-lagunya kan di situ kelihatan. Mana yang masih kelihatan mantra, mana yang ada berupa nasihat-nasihat, kemudian ada yang berupa undangan-undangan. Jadi mengundang sesuatu, meminta sesuatu. Jadi ada permohonan. Jadi dalam lagu-lagu-lagu ini ada beberapa fungsi dan beberapa tema yang kemudian memang punya fungsi sendiri-sendiri. Tapi itu memang semuanya termasuk folklore dan tradisi di sana-sandar. Selain simbol boneka berwujud perempuan, dalam kesenian ini tolong juga terdapat cair atau lagu-lagu yang tidak hanya berfungsi sebagai lagu hiburan, tetapi juga sebagai mantra pemanggil roh. Nyanyian mantra pada kesenian ini tolong pada umumnya berfungsi sebagai lagu atau tembang dolanan. Artinya, menyanyikan atau mengucapkan mantra di luar pertunjukan tidak memiliki kekuatan magis. Nyanyian mantra dalam seni pertunjukan ini tolong juga memiliki fungsi sosial dan budaya. Misalnya dalam fungsi sosial, melalui nyanyian mantra neni tolong ini, masyarakat setempat dapat menjalin komunikasi lisan yang lebih erat, mampu menjalin kerjasama dan solidaritas kelompok. Sedangkan dalam fungsi budaya, nyanyian mantra neni tolong ini secara tidak langsung telah menciptakan komunikasi budaya yang intensif dan dinamis. Nini tolong ini kok garis besar pun namung kesenian rakyat singhubungannya yukui pendekatan antarane manusia karu roh halus. Nopo sebape gerai nini tolong ini ku memungga medun, roh halus ini ku gemang ambah lemah. Melokar piar mongga, digendali singhubungannya medun. Nare mongga, digendali medun. Nare mongga, digendali medun. Nane diketokin lemah. Oncat. Awalnya, pertunjukan neni tolong ini hanya diiringi dengan menggunakan media tepuk tangan dan nyanyian-nyanyian tanpa nada. Namun ketika fungsinya bergeser menjadi seni pertunjukan, maka digunakanlah beberapa instrumen gamelan, serta nada vokal yang disesuaikan dengan nada gamelan. Ada pun instrumen gamelan yang digunakan berlaras lendro, meliputi kendang batangan, gender barung, saron demung, dua saron barung, saron peking, kempul laras nem, dan gong suwuan laras jangga. Pengalaman nyepangin ini dolong ya. Niku nge, namping jodil-jodil katriki, nge, terus, pokokai, ngenot gerain ini dolong. Datas mboten ku dudu di jodil ke mboten. Namu ngenot mawon. Nanti mengke anobain ini dolong niku ke pripon, terus nampu dinot mawon. Mboten sah perlu di jodil ke. Ya, repanku lo sumpah dos. Generasi muda ini tuh sakit nerus ke. Datasnya bincang, sehingg sepuh-sepuh niki pun. Mboten sah gan, mboten mampu. Mugi-mugi, sehingg 6-6 sakit nerus ke. Kesenian ini dolong niki. Datas sampur nantos, purna. Kesenian ini dolong merupakan seni pertunjukan pemasukan roh ke dalam boneka. Kemudian boneka Nini dolong menari dengan dimainkan oleh empat orang perempuan. Boneka Nini dolong menari sebagaimana mestinya seorang penari. Gerak tariannya sangat abstrak, seperti menggeleng-geleng, mengangguk-ngangguk, berputar, dan meloncat-loncat. Ramut Tia Bangarang, ayo mu pua cukupajak bajang. Ramut Tia Bangarang, ayo mu pua cukupajak bajang. Rambute abang larang Ayo mumpuk wajabacan Rambute abang larang Rambu 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton